Selamat malam teman-teman semua, kami dari kuasa hukum Muhammad Aufar Putapea, jadi kami terkait dengan pemberitaan yang diluaran yang mungkin simpang siur, dan karena pemberitaan itulah yang merugikan klien kami, maka malam ini kami selaku kuasa dari beliau, kami membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE, juga pemerintahan. Di situ juga kita pasalnya 3.10, 3.11 dan pasal 2.7 ayat 3 Undang-Undang ITE. Di situ klien kami diduga dicemarkan nama baiknya dan membuat keadaan jadi juga tidak baik untuk klien kami. Mungkin ada pertanyaan atau... Bang, untuk laporannya sendiri, lo bisa menunjukkan LP-nya, Bang? LP-nya tadi sudah dibawa sama klien kami juga. Ini lo kemaragangan siapa? Bagaimana poin saya, Bang? Inisialnya CA. Inisialnya CA. Wanita. Jadi di dalam Instagramnya memuat kata-kata yang merugikan klien kami lah. Intinya seperti itu. Kapan tuh bang kejadiannya, Bang? Kejadiannya kurang lebih di tanggal 15. Kalau nggak salah 15 Maret. Jadi gini ya, rekan-rekan. Kalau keterangan dari klien kami, klien kami itu tidak melihat adanya kejadian tersebut. Pemukulan maupun kelecehan. Gitu. Jadi kalau apa yang dikatakan. Makanya itu tujuan kami hari ini untuk melaporkan fitnah terhadap klien kami. Kan kalau sampai terjadi adanya itu, kalau ya. Kalau ada, nggak mungkin lah. Klien kami itu tinggal diam gitu aja. Gitu. Kita nggak melihat. Sama-sama sekali tidak melihat adanya. Tapi ada di lokasi yang sama? Ada di lokasi yang sama. Ada di lokasi yang sama tapi tidak. Tidak melihat sama sekali kejadian. Tidak melihat. Tidak melihat. Di KUHI Cafe di mana? Di KUHI Cafe. Medan. Bang, dalam laporan ini ada menyertakan bukti bukti atau mungkin seperti apa gitu? Sudah pasti. Ada, ada. Salah satunya juga bukti capture dari hasil media sosialnya dia. Instagramnya CA itu sendiri. Bang, mungkin si TV dan lain-lain ada juga nggak sih Bang? Oh nggak, kalau kita kan informasi tentang pencemaran ambar baik. Pencemaran ambar baik. Nah, follow waktu di pemukan sih menurut informasinya ya. Ya, informasi dari yang kami dapat diduga sih dalam keadaan mabuk. Diduga ya. Itu dalam keadaan mabuk. Jalannya pun katanya seboyongan lah atau bagaimana. Bang ini wanitanya... Tapi sebelumnya CA sendiri mengenal nggak? Auffar sendiri mengenal nggak? Sosok CA tersebut. Ya kenal hanya sekedar anal aja. Rekan bisnis atau teman? Teman, teman biasa. Teman biasa. Bang dalam laporan ini Auffar datang langsung tadi atau? Datang, datang. Langsung melaporkan datang. Berapa tadi Bang? Sebenarnya untuk laporan itu dibuat tadi? Sekitar mungkin setengah jam yang lalu apa satu jam yang lalu ya. Sekitar jam itu. Sejauh ini kami kuasanya hanya untuk terkait dengan masalah pencemaran ambar baik. Jadi kami tidak punya kapasitas untuk menjawab terkait dengan masalah perceraiannya Mas Alfa dengan Mbak Olah Ramah. Gitu sih. Berarti tadi bawa bukit-bukit juga Bang? Bawa? Bawa-bawa. Kita bawa bukit-bukit juga. Jelas sangat merugikan citra klien kami lah. Kalau diduga dibilangnya di media sosialnya CA, dibilang bahwa klien kami itu diam saja pada saat adanya terjadinya pemukulan maupun pelecehan kan. Kesannya klien kami ini nggak bertanggung jawab gitu loh. Logikanya justru kalau misalkan memang ada kejadian itu, namanya laki-laki masa nggak bantuin sih? Nggak mungkin. Ya. Pergi saatnya kenal. Tuntutan over apa Bang? Tuntutannya ya kita lihat lah. Sesuai proses. Itikat baiknya dia seperti apa. Kita tunggu aja. Kita tunggu proses hukum juga. Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Ya kita nggak tahu juga kalau misalkan dari pihak mereka ada. Sejauh ini yang kami tahu juga belum ya. Sejauh ini ya. Terkait dengan penjamanan lainnya belum ya. Tapi dari CA sendiri udah menunjuk kuasa hukum atau mungkin seperti apa yang mungkin Abang tahu? Kalau kita lihat di berita dan media sosialnya dia sih dia ada kuasa hukumnya ya. Di manajer ada katanya kuasa hukum. Sempat udah sempat menghubungi kuasa hukum Bang? Belum. 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 Ya mungkin dalam waktu dekat kita mungkin bisa berkomunikasi. Kita lihat aja nanti. Ya memang ada bisnis juga di sana. Ada bisnis. Tapi kalau Tukia sendiri mungkin sampai saat ini. Komunikasi seperti apa? Masnya pas pelaporan ini. Mungkin ada komunikasi kalau memang ada tiket baik untuk menyelesaikan atau seperti apa? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada komunikasi lagi. Masih sempat dilayangkan Bang? Enggak. Enggak. Bang dari kasus ini ada saksi yang kuat gak dari pihak AUFAR sendiri Bang? Kenapa? Ada saksi yang kuat gak dari dari AUFAR sendiri terhadap... Ada, ada. Saksinya ada. Kalau enggak ya kita gak mungkin laporkan. Apakah saksi udah ada langsung Bang? Atau gimana saksinya? Kita kan masih laporan. Ini kan juga ada prosesnya, ada tahapannya. Kita harus mengikutin lah prosesnya itu. Seperti apa. Enggak. Sejauh ini kita belum ada puasanya sih ya. Kita belum ada puasanya. Jadi kita... Saya gak punya bicara banyak terkait dengan perceraiannya. Gitu aja sih. Tapi sempat... Ya sempat ngobrol ada. Gitu. Cuman kan bukan kapasitas saya. Bukan kapasitas saya untuk bicara di depan media terkait itu. Tapi itu salah satu bagian dampak dari... Kasus tersebut Bang? Terhadap perceraian mereka sama. Kita gak pernah tahu juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Enggak kan kita juga gak tahu. Saya jelaskan. Jangan terjadi adanya dugaan, pencemaran apa baik oleh CA ini. Kita merugikan dari klien kami sendiri. Gitu. Dampaknya sangat besar. Ya sekarang dibilang kalau citra cowok hanya tinggal diam saja pada saat terjadi pemukulan maupun penceh yang dia diam aja kan. Itu kan sudah merusak citra dari klien kami sendiri. Gitu. Gak mungkin lah kita kalau namanya manusia melihat cewek lagi dipukul dan kita diam aja kan gak mungkin. Bang waktu itu dalam acara apa sih? Hmm? Waktu itu dalam acara apa sih? Gak ada. Aku pulang sama teman-teman klien aja. Di cafe gitu ya? Di cafe. Di cafe. Memang untuk cuma nongkrong-nongkrong aja. Nongkrong aja. Kita masih turun proses dari kepolisian dulu. Karena ini kita akan hanya melaporkan dulu. Nanti kita lihat proses dari kepolisian seperti apa. Kita tunggu lah. Oke? Oke. Bang bisa dikatakan itu CA itu pansos gak sih? Ya mungkin aja. Kita juga gak pernah tahu. Karena offer sendiri itu kan artis. Terkenal juga. Ya kita gak tahu juga. Apa motif dibalik itu kan? Karena kan ya mungkin setelah itu. Kalau harusnya jadi nambang mungkin. Saya gak tahu juga. Kamu bisa ditekankan untuk CA ini berarti dari selegram atau orang biasa? Atau pengusaha atau? Atau pengusaha. Siapa tuh? CA. Saya gak tahu pasti sih dia apa. Saya gak tahu deh selegram apa-apa. Cuma dia sewanita aja. Kalau ada di berita ngakwe saya tahu ya selegramnya kita gak tahu. Gak tahu juga. Kalau saya sih bukan ya? Kalau saya sih bukan aku. Ya itu makanya yang tadi awal saya bilang. Klien kami itu tidak melihat adanya kejadian tersebut. Menurut informasi klien kami itu gak ada kejadian tersebut. Dia gak melihat. Gitu. Karena ya kalau dia dibilang diem aja pada saat terjadi ya kemukulan orang itu. Makanya kita laporkan hari ini dengan pencemaran fitnah tersebut. Lalu lagi bang. Menegaskan aja bang. Menegaskan aja. Berarti dari pencemaran nama baik ini berdampak terhadap percayaan mereka. Menegaskan aja bang. Kita juga gak tahu. Saya gak bisa pastiin itu. Oke. Sebenarnya itu kali. Saya sempat berunjuk atau meminta untuk jadi. Belum. Belum. Belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan. Belum. Belum.